Nasib Mbah Suyadno dituding curi ayam 4,5 juta rupiah yang jadi jimat Bukades terancam hukuman 5 tahun. Mbah Suyadno kini harus beradapan dengan hukum usaha dituding curi ayam milik Bukades seharga 4,5 juta rupiah. Diketahui kasus pencurian ayam yang kini viral tersebut terjadi di desa Pandan Toyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mbah Suyadno dilaporkan mencuri seekor ayam jago milik Kepala Desa Pandan Toyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, senilai 4,5 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kendati demikian, Mbah Suyadno menegaskan jika dirinya tak pernah mencuri. Akan tetapi, Bukades yang bernama Siti Kolifa ini menyatakan bahwa Suyadno mencuri ayamnya karena bentuk jalu atau taji dan cara berkokoknya beda dari ayam pada umumnya. Suyadno menjadi tersangka dalam kasus yang mana dia berkali-kali mengaku tidak melakukannya. Muji Martopo pun sempat menyayangkan kasus ini naik ke pengadilan. Dia mengatakan perkara pidana umum yang tampak sepele itu sudah coba diselesaikan secara damai oleh pihaknya sejak perkara tersebut masuk ke Jari Bojonegoro pada Maret 2023. Selain itu, Siti Kolifa juga menuntut Suyadno meminta maaf. Namun, Suyadno tak mau. Dia bersikeras tak mengaku mencuri ayam jago milik Siti Kolifa. Dia juga enggan melakukan minta maaf. Imbuh Muji. Bukades sebut ayam miliknya sebagai jimat keberuntungan. Ternyata Bukades ngamuk ayamnya dicuri karena ada satu fakta hal. Ayam tersebut bukanlah ayam sembarangan. Ayam jago milik Pala Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Siti Kolifa ini merupakan ayam jimat. Bukades Siti Kolifa menyebut, Ayam jago tersebut berasal dari guru spiritualnya yang bisa membawa keberuntungan baginya. Ayam jago itu membuat saya bisa memenangkan Pilkades. Sehingga kini saya bisa menjadi kades. Ungkap Kolifa saat ditemui awak media di Balai Desa Pandantoyo. Kamis 25 Januari 2024 siang. Status ayam jago yang sakral itulah. Lanjut Kolifa membuat ayam tersebut dihargai pihaknya senilai 4,5 juta rupiah. Dan pemasukan nilai itu dipetitum perkara pidana yang kini menjerat Suyadno. Kolifa juga mengatakan harga ayam jantan itu sesungguhnya bahkan tak ternilai. Tak bisa diukur dengan harga seberapapun. Sebab dia juga harus puasa selama 40 hari terlebih dulu untuk mendapat ayam itu.